Salam pemberdayaan, selamat berjumpa kembali saudara bersama kami kali ini di Warta Citizen Journalist. Bersama saya Eva Karolin kita akan melihat kiriman dari para jurnalis warga foto dan video. Karena di sini yang utama Anda juga bisa jadi pewarta. Baik kita akan awali Warta CJ kita untuk hari ini dengan informasi dari Kabupaten Landak. Warga Desa Kayuara, Kecematan Mandor, Kabupaten Landak mengadakan tradisi ruah kampung pada Minggu 18 Juni 2023. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas panen padi yang diperoleh. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai tradisi ruah kampung yang diadakan oleh masyarakat Desa Kayuara, Kecematan Mandor, Kabupaten Landak. Tradisi ini diadakan di kampung Pampadang. Sebelum tradisi digelar, satu hari sebelumnya warga mengadakan adat baremah di sebuah tempat atau keramat yang disebut panyugu. Terima kasih telah menonton! Begitu antusiasnya, masyarakat bukan hanya dari masyarakat pampadang itu sendiri, tapi dari masyarakat luar, sungguh berantusiasi. Bahkan, tadi tidak bisa kita lihat seberapa banyak atau ramainya masyarakat yang hadir pada acara pawai karnapal atau karnapal kecil-kecilan lah, bahasanya karena hanya lokal kita saja. Jadi, untuk ini kami dari pemerintahan desa, pertama mencapai terima kasih kepada komunitas sekalaman sekalian 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 yang ada di Desa Kayuara, atas keikutsertaannya dalam merayakan Hari Ruah atau Gawai, Gawai Daik Jango, yang kedua pada tahun 2023 ini. Saya berterima kasih kepada masyarakat sudah mempersilahkan kita untuk mengadakan awal tersebut, dan antusias sekali masyarakat pada saat ini cukup ramai. Jadi, kita sebagai anggota komunitas di sini, kita akan berupaya baik untuk masyarakat, dan kita memberikan contoh yang baik juga untuk generasi kita. Selain diisi dengan kegiatan adat dan budaya, sejumlah kesenian tari dan musik juga dimainkan untuk menghibur tamu yang datang. Tradisi ini rutin diadakan setiap tahunnya, yang diikuti masyarakat dengan penuh antusias. Dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, jurnalis warga mewartakan.